selamat menikmati dan langgeng ya kalau dalam bahasa pernikahan masakinah mawada warohma gitu membawa berkah buat semuanya baik teman-teman saya doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat hari ini kita kedatangan lagi tamu yang memang tidak asing lagi yang dari episode pertama pembuka, episode 1 podcast mantri menjadi bintang tamu yang spesial buat saya, baik kita ketemu lagi dengan Pak Hatta Rajasa itu bukan 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 ya siapa Pak jauh tengah Ganjar Ganjar yang nama Garanteng teman-teman sekalian hari ini memang disediakan waktu buat kita buat ngobrol lagi ini berdasarkan request dari teman-teman juga salah satunya yang masuk ke Instagram kita banyak yang nge-DM juga Pak podcast lagi kapan padahal kita gak punya bakat-bakat-bakat buat podcast ya Pak Budi ya kita paling cuman ngobrol tongrongan seperti biasa di ruang olahraga becanda-becanda ya akhirnya berbuah hasil dan alhamdulillah kita hampir di-endorse hampir di-endorse ya sama obat nyamuk apa baikun hampir dapetin sponsor tapi gak jadi ya mengurungkan niatnya karena gak kuat dengan harga kita yang terlalu tinggi baik selamat siang Pak Budi selamat siang ya mungkin sudah pada tau Pak Budi Rahman SPD yang pada pertemuan pertama kita bahas tentang hobinya beliau ini kuliah terus banyak banget pengalamannya di SMA 3 karena yang saya paling anggap senior mudah-mudahan semua guru-guru disini tetap sehat ya Pak Budi amin amin dan Pak Budi sehat hari ini? alhamdulillah baik kira-kira kita akan bahas apa? gak tau ayo kita akan bahas ayo gak tau karena kita juga pindah lokasi untuk podcast lihat tempatnya mungkin ada yang kangen dengan tempat ini ya Pak Budi ya kira-kira menurut Pak Budi bayangannya karena ruangan ini di mata Pak Budi seperti apa? pertama datang kesini ruang guru berapa? dulu pertama kesini pertama kali dulu pertama kali kesini ruangannya gak sebesar ini jelas itu jelas dan badannya juga belum sebesar ini badan udah sebesar ini bohong badan udah sebesar ini tapi ruang gak sebesar sekarang alhamdulillah lebih tertata rapih yang sekarang dan kerasa lebih bersih ya bersih banget ya nah Pak Budi punya cerita-cerita lucu gak di ruangan guru? cerita lucu di ruang guru gak? di ruang olahraga adanya? saya mah ruang guru Pak karena kalau saya kebayang ke ruang guru anak-anak masuk minta tugas tuh kalau ini ini dulu ruangan apa sih? benar Pak Budi ruangan apa sih dulu? sebelum jadi ruang guru Pak Budi datang kan ruangnya cuman kelasnya cuman ini SMA 3 tahun 2003 sama sebelah ya? saya datang kesini 2004 2004 ini dulu ruang guru tapi kecil di sekat jadi sini ada ruang BP yang kecil disitu guru jadi bersatu ruang BP ruang guru ruang BP bersatu BP guru jadi kayak bedeng-bedeng gitu ya? nah yang ada tuh cuman ruang sini sebelah yang kelas dulu mah 2D apa 2C D udah lurus kesana sama ke samping kelas di atas ya? itu kelas apa tuh? bukan yang di bawah yang ke bawah? ya kelas 12 ya berarti saya gak salah narasumber gitu yang paling tau SMA 3 salah satunya adalah Pak Budi selain para wakai ya karena para wakai kita juga senior disini kan? yang paling tau SMA 3 saya sih dari tahun 2012 ya baru kesini ya berarti hampir baru 9 tahun 10 tahunan lah mau 10 tahun gitu ya perubahan yang paling drastis Bobri mungkin kita sudah cerita di episode 1 ya kita bicara alumni deh ya kita ya kita banyak cerita tentang alumni mungkin mereka juga ketawa-ketawa kalau misalkan cerita masa SMA masa-masa upacara ya yang paling lucu tuh paling mereka upacara dan kita nyari-nyari ada ada ya eee *** namanya sekarang jadi polisi maaf ya maaf ya maaf ya maaf ya maaf ya sebutkan namanya dulu tuh dia gak ikut upacara ya gak ikut upacara kita muter tuh ya kita muter tuh panana lurus saya masih jalan *** *** saya maan maan udah gak gak lupa-lupa ingat cerita *** lihat kali saya dia lari sekencang-kencangnya etan abrak nol kenteng ditabrak sampai hancur akhirnya ketangkep tuh kamu kenapa lari takut pak ay sorangan udah tau kamu namanya *** udah apa lah kenapa gak usah lari biar aja diem saya hanya takut pak dia lari sekencang-kencangnya tuh tabrak tuh maaf ya ada lagi kejadian tahun angkatan ke-2 eh ke-2 ke-2 apa ke-3 lah ke-3 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 lah ketua osisnya Juhdi dulu oh saya belum datang belum ya dulu ada ceritanya kelas ada WC dulu mah WC Putra sama WC Putri itu bersampingan nah adalah yang naik ke atas beberapa orang yang naik ke atas maksudnya ke atas ke atas ke atas pelapon antara pelapon sama genteng yang di dalam di sini nih di dalam apa nih di dalam sini nih nah itu itu pelajaran fisika kalau gak salah almarhum tuh dia nginjek jebola ini pelapon pelapon nih gitu jebola pelapon ada yang berteriak maling semua maling pada teriak maling tuh satu kelas tuh karena ada di pelapon karena ada di pelapon itu satu kelas keluar semua nyari itu maling sampai polisi yang di sebelah datang datang karena kita samping posek sampai posek datang sampai anak cari ke atas maling-maling gak gini udah di pelapon dia kan jatuh jatuh gak sih? gak jatuh gak jatuh jadi dia jalan aja di pelapon jadi kakinya jatuh kakinya nongok jadi disebut paling satu angkatan itu semua akhirnya semua maling-maling jadi pada keluar tuh jadi anak-anak menutupi siapa itu yang di atas jadi gak dikasih tau yang di atas sampai sekarang sampai saya tau orangnya kaki misteri ya berarti dulunya sampai sekarang mungkin guru yang sebutin aja sebutin aja siapa guru yang menggauh salah eh anaknya gak tau siapa dulu jadi anggota dewan sekarang lah udah jadi pejabat udah jadi udah biar aja lah tahun berapa ya angkatan juhdi kalau gak salah akan juri ya jadi semua orang bilang bukan semua orang satu teman-teman itu satu angkatan itu bilang semuanya maling gitu untuk menutupi untuk melindungi si orang itu oh itu mah maling padahal mah temannya sendiri itu satu semua pada keluar tuh nyari padahal mah orangnya ada disitu ikut ngomong terlihat maling juga terus kejadian lagi lagi upacara yang saya sama Pak Budi yang gak pernah lupa ketika ngejar ICS inget ICS yang sekarang punya burger tuh yang tidak lupa pada waktu itu jam upacara saya masih inget mereka bawa motor sampai ke atas Pak Budi yang dimasukkan ke semak-semak masih inget mungkin anaknya ketawa-ketawa kalau gitu ya kita cari-cari pura-pura kita gak liat aja inget gak benar-benar gak liat mereka masukin motornya ke semak-semak dimasukin ke dalam padahal semak-semaknya banyak semut-semut yang kedua jenis tumbuhannya yang banyak cucuk benar-benar loba cucuk nah diasukin gadinya saking takutnya sama kita padahal kita udah tau itu motor si motor si motor si apalah pokoknya dua motor atau tiga motor dia masukin ke semak kita pura-pura gak tau waktu itu oh gak ada hilang kita ambil pasir kita siram dari atas siram beberapa kali keluar kayak tawon kejadian seperti itu memang akan jadi kenangan seumur hidup buat kita juga buat mereka juga sebenarnya ya kalau menurut kita sih masih ada dalam batas kewajaran yang penting mereka masih respect sama kita terus zaman dulu tuh agak sedikit ada pergeseran nilai ya kalau zaman dulu guru siswa tuh masih takut mereka mungkin karena saking hormatnya mereka takut kalau ketahuan kalau zaman sekarang mereka nyari-nyari masalah memang sekarang aja buat nyari masalah mungkin yang sekarang ada pergeseran nilai mungkin daring juga berpengaruhi terhadap apa namanya pola perilaku pola perilaku siswa jadi kita juga tidak terlalu menyalahkan siswa ketika perilakunya ketika masuk sekolah kok berbeda dengan siswa zaman dulu karena memang zaman yang mereka tempuh juga sudah cukup berbeda dan jauh ya karena pandemi ini merubah segala suatunya meriset segala suatunya nah next Pak Budi Pak Budi kan punya kantin disini ya kantinnya kan terkenal yang zaman dulu Pak yang gak ada minum berapa? kita maaf saya ulangi lagi kita hampir di endorse tidak jadi sponsor masuk ke podcast ini karena beberapa alasan dan Alhamdulillah nah ini ya ini kita tidak akan sebutkan namanya sponsornya adalah Pruti tidak akan saya sebutkan karena itu sama aja dengan kita mengiklankan Pruti kalau sponsor Pruti harus ngejual Pruti dulu nah zaman ingat kalau ingat Pruti ingat Virgon si Virgon apa namanya Fensi ya Fensi dulu sang legend Gilang guru seni M. Guru Milang Yudha Koswara masih bernaung di SMA 3 Alhamdulillah masih sehat masih sehat yang sekarang sudah pindah ke Tangerang kita doakan semoga Pak Gilang tetap sehat jualan Gipsum tetap jalan ya ingat si habisnya ini Gayung 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 jadi disebut Gilang Gayung gara-gara anak-anak disuruh bawa Gayung buat prakarya Gayungnya ilang diambilin sama saya mungkin generasi generasi 2010 sampai 2016 ya Pak Budi ya masih mengalami ngajar sama Pak Gilang dan Pak Gilang itu jurusan seni murni serius Bapak pernah nanya Pak Gilang sebenarnya sih jurusan Pak Gilang kuliah itu apa sih? ITB ya kalau nggak salah saya sangat sebetak Jum beliau itu pernah 2 semester ITB keren banget kan ITB saya masuk ITB lewat terus waktu ke UPI lewat terus ITB saya ikalan teh botol saya cukup berkesan dengan Pak Gilang karena yang pertama jaman dulu sebelum kita bahas Gipsum dan kita bahas Pensi Gayung Gayung yang pertama karena salah satu yang membuat kita semakin dekat ternyata gara-gara Gayung jadi dulu mungkin angkatan 2010 sampai 2016 mengalami suruh menghias Gayung sebagai alat untuk apa namanya karya seni ya karya seni dan akhirnya Gayung itu ditumpuk di meja Pak Gilang apa yang terjadi jadi Gayungnya disumputi karena kita saking dekat dan saking isengnya Gayung numpuk di mejanya Pak Gilang dibagikan hiji-hiji kita bagiin ke guru-guru serius ini dibagiin ke guru-guru satu-satu Ibu Pak Gilangnya belum datang kalau masih di Tangerang Pak Gilang ini dari Pak Gilang oh guru-guru kan ibu-ibu apalagi ibu-ibu kan semangat kalau dikasih sesuatu yang gratis apalagi jangan kan ibu-ibu lah kita juga senang kalau dikasih gratis ini ibu dari Pak Gilang dibagiin gitu hasil karyanya padahal itu belum dinilai sama sekali jadi akhirnya Gayung dibagiin per meja satu malahan ada yang bilang aduh Pak Ana kebetulan banget ya Pak Budi kita gak punya Gayung di rumah aduh ibu semoga bermanfaat semoga berkah ya kita terasa membantu banget asal jadi Mbak Imwongnya pada waktu itu nah ternyata setelah di cek besoknya Pak Gilang masuk besok Pak Gilang masuk mau ngenilai hasilnya karya yang dinilai adalah Gayung berlukis Gayungnya ilang semua dan yang tertuduh adalah kamilah berdua gitu ya upin-ipin pasti yang akan kena akhirnya Pak Gilang nge-WA Pak Gilang gak pernah marah seumur-umur kayak berteman sama dia gak pernah marah dia cuman nge-WA gini lur itu kan Gayung can dinilai kok gus dibagi gus aduh lang kita gak mesti ngobrol lang suka nanti gus dinilai atuda udah lo batuin di meja serangan gitu ya saya masih ingat itu ampurannya nanti dimintain lagi ke guru-guru akhirnya kita mintain lagi ya sebagiannya bu maaf bu Gayungnya belum dinilai dimintain lagi ada yang parah udah di rumah saya bawa lang ikhlas akhirnya Pak Gilang ya udahlah udah terjadi ini ya bagaimana Pak Gilang itu banyak-banyak lucuan sama Pak Gilang kita ngomong lagi kembali ke alumni kan banyak alumni juga yang kita sudah alhamdulillah yang sukses ya ada yang di Akmil ada yang di Akpol kita sempat ke Akmil ketemu dengan alumni saya ada kejadian di angkot kalau dulu mah kan gak ada ini ke angkot kan kalau dulu main tuh ke Cilegon ya karena ada cuma satu-satunya mal yang bagus di Cilegon Banten khusus daerah Serang sama Cilegon itu kan ke Cilegon kita main ke Cilegon apa nama-amanya kan sekarang ada Cilegon Cilegon bukan sebelum Cilegon jauh sebelum Cilegon ramayana lah saya sapa tuh aduh saya namanya lupa lah gitu saya sapa kan karena saya mah ingat kan gitu eh dia yang balik nanya siapa ya pas ngomong siapanya aduh eta runtuh lah langit terasa jadi nanya duluan saya nanya duluan emang ingat tahu itu dulu mah anak semantak ya kan dulu mah hanya ada beberapa kelas gak sebanyak seperti sekarang terus anak-anak dulu mah seangkatan dia itu dekat dengan saya gitu kalau gak saya dia murid baru apalah tapi udah maksudnya murid baru ketemunya juga udah hampir 6 apa setahun kemudian lah gitu terus Pak Budi gak gengsi nanya duluan ya enggak kadang kita juga tahu itu anak SMA 3 gitu ya jadi hey para alumni jangan pikir kita gak tahu kalau kalian itu anak SMA 3 kita tahu banget gitu anak SMA 3 itu siapa nah mulai dari situ saya emang gak nanya lagi ke orang yang sama bukan ke orang yang oh itu alumni ya jadi slow way aja mah saya takut bisa dibalik ke ini siapa ya kan gitu agak trauma jadi saya aneh aja gitu selama saya disini itu yang gak tahu saya itu sangat mustahil kalau tidak tahu Budi Rahman itu harusnya tahu gitu emang harusnya begitu gak boleh gak begitu harus tahu bukan harus muntah jadi anak SMA 3 itu harus tahu dengan Budi Rahman saya bayangin ketika nanya hey misalkan Siti Siti kemana aja maaf maaf siapa ya om om ya enggak sih enggak enggak juga mikir siapa ya udah saya bayangin gak lanjut saya diem aja oh jadi udah pisah aja setelah itu ya turun turun malunya malu turun dua tahun setengah bulan saya cerita ke temen-temennya saya cerita ke temen-temennya temen-temennya pada ngamuk oh gitu jadi kadang bener sih Pak Budi pengalaman-pengalaman seperti ini kejadian juga saya pribadi tapi gak semua gak semua alumni begitu ada kejadian yang sampai ada beberapa kejadian yang gak bisa saya lupakan itu hanya 0,1% ketika ketika rumah di penancangan bisa melihat tidur bisa melihat langit dan bintang di dalam rumah maksudnya bocor bolong hancur gitu jangan jangan pakai kesana kamu melihat bintang kamu itu rumahnya emang konsepnya gitu padahal emang bolong hancur terus kalau hujan kalau kata anak-anak ada air terjunnya cuma ada di rumah bapak yang ada air terjunnya ketika rumah itu dibongkar itu alumni itu memberikan sedikit sumbangan gitu dia tanpa semangatauan saya gitu ya akhirnya dia memberikan ini pak dari anak-anak kata gitu ya keren banget ada beberapa ada lagi yang satu lagi dia pergi ke ke Jogja dia pergi Jogja di Jogja terus itu jam 12 malam datang ke rumah nyamperin jam 12 malam dia pulang dari Jogja dia cuma mau ke rumah cuma mau ngasih sebab ya satu bungkus satu bungkus satu dokbok aja dia masih inget gitu masih inget oh ini nya ayah bapak anak nusorangan gitu ya alumni yang saya ceritain tadi yang kita ketemu gak kenal itu mungkin cuma 0,1% tapi selebihnya alumni-alumni yang kita kenal sangat setelah mereka di luar sana tetap kenal kita tetap penyapa ada beberapa yang sering ke rumah masih ada beberapa yang sering kemarin terakhir maaf pak anak bapak memberikan durian enak bener ya pang ya nuhun pang durian apang mantap grup Gipang 2 tahun eh si Gipang 2 tahun kemarin ya si Gipang si Dimas si mungkin itu generasi alumni yang kemarin lah paling deket lah yang masih paling deket oke apa udah hantah apa gak mau terus jadi mungkin hikmah untuk hari ini obrolan kita hari ini adalah kita bicarakan mengenai sekolah yang bisa menghasilkan alumni yang bermanfaat terus tetap kena gurunya banyak alumni SMA 3 yang juga sangat respect ke kita sampai kita mereka lulus jadi polisi jadi aparat SIPI negara atau ASN teman-teman sekalian terima kasih untuk atensi teman-teman ya mungkin mohon maaf kalau podcastnya agak ya lompat-lompat ya namanya juga lagi belajar ya Pak Udia tapi sekali lagi terima kasih alumni yang masih mengingat kita alumni yang masih bermanfaat buat lingkungan sekitarnya alumni yang masih menunjukkan ciri khas SMA 3 yang datang tidak boleh telat ya terus berpakaian rapi sopan wangi itu ciri khas anak SMA 3 terima kasih buat semuanya doa yang terbaik buat seluruh alumni SMA 3 kota Serang dan kita akan bertemu di episode selanjutnya mudah-mudahan ada episode episode selanjutnya masih bertemu dengan teman-teman guru yang lain dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan terima kasih salam sehat buat semuanya semoga Allah memberkahi kita semua dan melindungi kita semua terima kasih Wabudi atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati